Intro Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Tuban menggelar kegiatan Ghost to Campus. Kegiatan yang berlangsung di kampus Uniru Tuban ini diharapkan dapat mengedukasi para pemilih pemula untuk menekan angka golput dan lainnya. Acara dengan tema peran pemilih pemula di tengah tahun politik ini juga turut hadir Bawaslo Tuban, Komisi Pemilihan Umum KPU Tuban, Ketua Yayasan Uniru, dan Rektor serta Polres Tuban. Acara tersebut juga diikuti oleh mahasiswa dan sejumlah perwakilan siswa SMA, MA, dan SMK se-Kabupaten Tuban. Dalam kesempatan itu ada tiga orang pemateri yang dihadirkan. Di antaranya perwakilan PWI Tuban, Tui Setiawan, Ketua Bawaslo Tuban, M. Arifin, dan anggota Komisioner KPU Tuban, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, SDM, dan Partisipasi Masyarakat, Zakyatul Munawaro. Ketua PWI Tuban, Suwanti, mengatakan kegiatan PWI Ghost to Campus ini rutin dikelar oleh PWI Tuban setiap tahunnya. Karena tahun ini bertempatan dengan kegiatan politik, maka kegiatan Ghost to Campus mengambil tema tentang politik. Kebetulan hari ini momennya adalah momen politik, sehingga PWI Tuban memberikan edukasi politik kepada pemilih pemula, dan PWI Tuban menggandeng Bawaslo, KPU, dan Polres Tuban. Bahwa kegiatan ini adalah kegiatan PWI Ghost to Campus yang memang kegiatan rutin PWI Kabupaten Tuban. Kebetulan hari ini momennya momen politik, sehingga kami PWI memberikan edukasi politik kepada pemilih pemula, dan hari ini kita menggandeng Bawaslo, menggandeng KPU, dan Polres Tuban. Suwanti berharap kegiatan ini bisa mengedukasi para pemilih pemula, agar bisa mengerti tugas dan perannya sebagai pemilih pemula, dan tidak golput. Selain itu kegiatan ini, siswa atau mahasiswa yang mengikuti, bisa ikut mengawasi di setiap tahapan pemilu. Sasarannya adalah pemilih pemula, Jadi kegiatan ini sangat penting untuk memberikan edukasi, agar mereka tidak golput dan siswa diminta untuk ikut pengawasan setiap tahapan di pemilu, karena sudah dibekali dari penyelenggara pemilu. Jadi di sini kami mengikuti acara PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, ini Ghost to Campus, yang mana kita ini bekerjasama dengan Bawaslo dan juga KPU, mengenai pemilih pemula yang akan diadakan seletak pada 14 Februari 2024 negara. Setelah mbaknya mengikuti kegiatan ini, responnya bagaimana? Jadi kami ucapkan terima kasih sekali kepada pihak-pihak yang berkaitan dalam kegiatan ini, sehingga apa? Kita sebagai Gen Z ini jadi tahu apa sih yang dimasuk pemilih, dan juga yang berkaitan mengenai pemilihan yang akan diadakan seletak tersebut. Dalam acara Ghost to Campus itu juga ada kegiatan deklarasi pemilu damai dan tolak golput, yang ditandai dengan penanda tanganan bersama. Komisioner KPU Tuban Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih SDM dan Partisipasi Masyarakat Zakyatul Munawarroh menyampaikan. Dalam kegiatan ini, KPU Tuban bersama teman-teman PWI melakukan kegiatan sosialisasi terkait pentingnya peran pemilih pemula pada pemilu 2024. Pemilih pemula yang ada saat ini adalah untuk datang di 14 Februari 2024, Jangan golput, siapapun yang dipilih pastikan memilih dengan cara yang benar dan sah. Ia merekankan kepada para pemilih pemula untuk datang ke tempat pemungutan suara TPS pada 14 Februari 2024 menanti. Jadi jangan golput, siapapun yang dipilih pastikan memilih dengan cara yang benar dan sah. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban, M. Arifin mengatakan, menjelang pemungutan suara yang semakin dekat ini, dia mengajak kepada penyelenggara pemilu, PWI Tuban, serta para pemilih pemula untuk turut menjaga demokrasi bersama-sama. Dia berharap kepada para pemilih pemula yang hadir dalam kegiatan tersebut, agar selalu hati-hati dan jangan sampai termakan informasi hoax, sara maupun ucaran kebencian. Pada perkehatan hari ini, dari Bawaslu terus kita bersama-sama dengan PWI, kami bersyukur dari Bawaslu Kabupaten Tuban, kami menjelang hari pemungutan suara TPS pada 14 Februari, hari semakin dekat pemungutan suara, maka kita menjaga bersama-sama demokrasi secara bersama-sama, baik itu dari penyelenggara pemilih maupun itu TPS. Ya, ada yang sama lagi, sama termasuk pemilih pemula tadi, harus menyampaikan aspirasi, memberikan suaranya, itu tidak perlu dibakitkan, semasa pemula harus berdemani sebagai pemilih pemula. Dari Tuban, Jawa Timur, Riko Octavian, Ains Tuban ID melaporkan. Terima kasih telah menonton!